Intro Disebut saldo ATM nya kalah banyak dari Berbi Kumalasari Nikita malah tantang Berbi Kumalasari begini Saldo ATM Nikita Mirzani ternyata kalah banyak saat dibandingkan dengan milik Berbi Kumalasari Namun Nikita tak percaya bahwa uang 3,1 miliar rupiah itu adalah murni milik Kumalasari Dan menantang istigali gilajar itu untuk membuktikannya Coba bilang ija Kalau berani bisa gak lo print itu rekening koran lo Lihat transferan lo 1, berapa itu dari siapa Ayo buktiin Tantang Nikita Mirzani Lo boleh lihat dulu di Youtube itu Awalnya siapa yang suka pamer-pamer saldo Gue dulu baru si ija Ija juga duit orang Numpang transfer sambung Nikita Aktris 33 tahun tersebut Menyatakan bahwa Kumalasari tak sepantasnya Membanggakan saldo ATM nya yang berjumlah fantastis itu Karena menurutnya uang itu bukan milik Kumalasari Tapi kan bukan duit dia juga Terus apa yang mau dibanggain sih Heran deh gue Pungkas Nikita Berbi Kumalasari menepis tuh dengan itu Dia bersikeras Mengaku bahwa uang itu adalah benar miliknya Namun dia tak ambil pusing Karena kabar miring yang ditujukan Padanya justru mampu mensukseskan karirnya Kenyataannya kan gak gitu Gue juga bukan susah-susah banget Belian gue juga asli semua kali Berin aja itu kan Bentuk orang yang mungkin mencintai gue Cuma gak bisa mengungkapkan Akhirnya kan Cuma di cibir Tetap aja nama gue naik Honor gue Mehong Ujarnya Sebelumnya Diketahui saldo ATM Nikita Mirzani Telah dibongkar dalam vlog saluran youtube Milik Billy Sahaputra Terungkap bahwa jumlah rekeningnya Sebesar 1,3 miliar Jumlah tersebut tentunya masih kalah Dibandingkan saldo milik Berbi Kumalasari Yang terungkap lewat vlog di saluran youtube Pilih Uyakuya Perempuan berambut perang itu Ketahuan memiliki saldo mencapai 3,1 miliar Lalu bagaimana menurut kalian guys? Kalian pilih siapa? Belbi Kumalasari? Atau Nikita Mirzani? Jangan lupa Comment di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton